Selamat pagi, selamat datang di Radio Teknologi Pendidikan 98,7 FM Belajar itu menyenangkan Kembali lagi dalam program acara Akhirnya Kutau Kali ini, Akhirnya Kutau akan menemani adik-adik kelas 1 SD di seluruh kota Pontianak Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Dela disini yang akan menemani adik-adik sekalian untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Materi pokok kita pada pagi ini adalah tentang Rukun Islam Lewat pembelajaran ini, adik-adik diharapkan memiliki kemampuan untuk mengenal Rukun Islam Menyebutkan Rukun Islam dan memahami makna Rukun Islam Gimana? Sudah penasaran kan? Yuk kita mulai belajar Sebelum kita mulai belajar, kita simak dulu ya cerita si Diva dan kawan-kawan Simak baik-baik ya Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam Bu Guru Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Rukun Islam Rukun Islam itu ada lima Ayo, siapa yang tahu apa saja Rukun Islam itu? Diva tahu Bu Rukun Islam yang pertama adalah baca syahadat Iya kan Bu? Diva benar Kemudian, apa lagi anak-anak ada yang tahu? Solat Zakab Kuatah Haji Bu Guru Bu Guru, Rukun Islam itu apa sih? Zahra belum tahu Rukun Islam adalah dasar-dasar yang harus dilakukan oleh orang Islam Semuanya ada lima Rukun Islam ada lima Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat Ini zakat untuk ibu Wah, terima kasih Diva Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan Alhamdulillah sudah maghrib Ayo kita buka puasa Bismillahirrohmanirrohim Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji Alhamdulillah kita sudah sampai di muka Kita akan haji Nah, anak-anak itu tadi Rukun Islam Bu Guru, Alvin masih belum mengerti Apakah bisa diulangi lagi? Baiklah Alvin Ibu akan mengulanginya kembali Coba perhatikan lagi ya Coba jawab sama-sama ya Jumlah Rukun Islam ada berapa anak-anak? Ada lima Rukun Islam yang pertama adalah Mengucapkan dua kalimat sahadat Ayo kita ucapkan bersama Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna wa madan wa sulu Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nah, Rukun Islam yang kedua apa anak-anak? Salat Kita harus melaksanakan sholat lima kali dalam sehari Coba dipasukkan lima waktu sholat dalam sehari Baik, Bu Yang pertama adalah sholat subuh Yang kedua adalah sholat zuhur Yang ketiga adalah sholat asar Yang keempat adalah sholat nagrib Dan yang kelima adalah sholat isya Sekarang, apa Rukun Islam yang ketiga anak-anak? Zakat, Bu Guru Ya, benar zakat Yaitu memberikan sebagian harta kepada orang miskin Kita harus berbagi kepada orang-orang yang tidak punya Kalau Rukun Islam yang keempat Buat, Bu Guru Bu Guru Diva sudah belajar berpuasa di bulan Ramadan Puasa adalah Tidak makan dan minum dari terbit pajar Juga terbenam matahari Nah, Rukun Islam yang kelima adalah Menunaikan apa? Ibadah haji Haji adalah pergi beribadah kembali dono Pada bulan kebijakan Anak-anak, apakah kalian bisa tepuk Rukun Islam? Bisa, Guru Baiklah, ayo kita sama-sama tepuk Rukun Islam Teman-teman di rumah juga boleh ikutan Tepuk Rukun Islam Pertama Cahadat Kedua Solat Ketiga Sakat Keempat Puasa Kelimak Haji Nah, adik-adik Itulah cerita si Dipa dan teman-temannya Sekarang adik-adik disini Dipa dan teman-temannya juga sedang belajar Rukun Islam Coba adik-adik ingat Apa yang diajarkan Bu Guru tadi Ingat Yups Supaya kita lebih ingat Mari kita ulangi lagi ya Rukun Islam itu ada lima Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat Yang kedua, sholat Yang ketiga, puasa Yang keempat, zakat Dan yang kelima, menunaikan haji Sudah paham kan adik-adik? Sekarang kita latihan yuk Adik-adik, tolong catat instruksi dari kakak ya Sudah siap? Pertama Ada berapakah Rukun Islam itu? Kedua Apakah Rukun Islam itu? Ketiga Sebutkan lima Rukun Islam Dan tunjukkan hasil pekerjaan adik-adik kepada bapak atau ibu guru PAI untuk diperiksa Sudah jelas adik-adik? Oke, sekian dulu ya Belajar di program Akhirnya Kutau Pagi hari ini Sampai jumpa di Akhirnya Kutau berikutnya Dadah adik-adik Terima kasih telah menonton!